Halo Viralnesia, balik lagi nih sama aku Livia, dan saya Ardy, yang pastinya akan memberikan berita-berita yang terupdate, terunik, dan terkece. Dimana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol suruh Viralnesia. Oke Livia, kali ini ada berita apa nih sekarang? Nah ini tuh ada berita terkait Corona lagi ya Ardy, yang masih hits banget nih sekarang ini, dan ini tuh katanya ada salah satu kota yang waspada, di waspada itu bakal jadi kota Wuhan kedua. Waduh, bahaya juga ini kalau Wuhan jadi Wuhan kedua ini. Nah, kita lihat dulu artikelnya. Ini artikelnya. Awas, Surabaya terancam jadi Wuhan kedua. Tuh, Surabaya loh. Waduh, Surabaya lagi. Karena sikap warganya nih, ya kan, warga Surabaya. Warga Surabaya ini yang terkenal, Kodo Wani ya ya, Wani. Kodo Wani ya kan. Dengan tagline-nya Wani, dengan mes, walaupun virus pun di Wani. Tapi Wani-nya tuh kelewatan batas gitu ya kan, dan merugikan banyak orang. Rugikan. Kita lihat dulu penjelasan ahli. Ini dia. Nah, ini. Fakta baru pun terkuat di wilayah yang dipimpin oleh wali kota Risma, yaitu Surabaya ini ya kan. Oke, dari kasus yang besar di Jawa Timur, sebagian besar kasus disumbang oleh Surabaya. Wani, hal tersebut diungkap langsung oleh Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, yaitu Joni Wahyu Hadi. Memaparkan 65 persen kasus virus corona Jawa Timur berasal dari Surabaya Raya. Wow, 65 persen itu nggak sedikit loh, apalagi juga hanya di wilayah Surabaya, Surabaya Raya, ya iya. Jawa Timur luas, dan 65 persennya itu dari Surabaya Raya. Nah, ini per 26 Mei kemarin jumlah kasus positif di Jawa Timur mencapai 3.939 kasus. Dan fantastisnya lagi, dari kota Surabaya sendiri ya, kota Surabaya sendiri itu menembangnya 2.118 kasus. Berarti kan hampir 90 persennya, ya nggak sih, kan dari 3.000 ke 2.000 gitu. Walaupun kan Surabaya emang padat penduduk ini, kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, juga rantai virus ini penyebarannya juga semakin cepat gitu loh. Dan orang-orangnya juga memang, ya seperti kita ketahui, kalau orang Surabaya itu emang susah banget ya. Susah banget, ya nggak, kita nggak menyalahkan susahnya. Atau paling nggak, kita harus tertib kepada peraturan pemerintah. Betul sekali, setidaknya ketika keluar tuh, jaga jarak, pakai masker, pakai sanitizer. Ataupun nggak perlu keluar, kalau misalnya kita ada penghintingan yang perlu ya. Kalau kayak kita gini kan emang harus gitu ya, kan keluar. Kita memberikan informasi dan selalu menemani para viralnesia dirumah. Betul sekali. Viralnesia cukup dirumah dan memantau kita. Memantau aja melalui layar TV dan layar handphonenya. Lihat, jangan lupa lihat di Youtube. Udah, kalau cari-cari informasi nggak usah keluar-keluar lagi ke tetangga gitu ya. Kan biasanya kan ibu-ibu tuh, kalau nyari informasi ke tetangganya. Nah, ya nggak. Sekarang udah nggak usah dulu, liat TV aja, liat kita. Ya, nggak. Tuh. Aduh, ya semoga aja sih Surabaya tuh nggak sampai ya jadi Wuhan ke-2. Makanya masyarakat Surabaya terutama mohon, dimohon dengan sangat jaga kesehatan. Jangan kesehatan, jangan rumpi-rumpi dulu, mainnya itu. Jangan keluar-ruar dulu, jangan semua kumpul sama temen-temennya dulu. Udah ditahan dulu, sampai ya paling satu bulan lah ya. Secepat-cepatnya itu satu bulan. Nanti kita kembali normal lagi daripada kita hidup di tengah-tengah pandemi, ya kan. Malah nggak selesai-selesai ini pandeminya gimana dong. Apabila sekarang juga ada itu PSBB, PSBB, tahap ke-3, ya. Dimohon juga para warga Surabaya Raya mendahati peraturan pemprov tersebut. Yang sudah berlaku, ya betul banget. Nah, ini masih ada artikel selanjutnya nih. Apa ini lagi? Nah, kita lihat langsung aja dulu artikel selanjutnya. 135 tenaga kesehatan jating terpapar COVID-19. Perawat paling banyak. Tuh, ya kan. Masa nggak kasihan sih sama tenaga medis. Maka dari itu ya. 100 orang nggak itu yang terpapar. 135 orang. Nah, ini tuh di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Yang terpapar COVID-19 itu terus meningkat. Kini jumlah tenaga kesehatan yang terpapar itu sudah 135 orang. Nah, nanti kalau misalnya banyak tenaga medis yang terpapar, Terus siapa yang bakal ngerawat orang-orang yang sakit lagi? Apa nggak kasihan sama para tenaga medis? Mereka yang sudah mempertaruhkan. Nyawa loh ya. Sudah terjangkit ya, terpapar virus corona. Itu mereka menyumbangkan diri mereka untuk pasien. Nah, kita sebagai warga yang baik, Paling tidak membantu. Paling tidak, apa ya ya? Hanya stay at home lah. Itu udah membantu sekali. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak sekali, Nggak usah keluar rumah juga di rumah aja. Nggak usah ngajak-ngajak teman main atau ke rumah teman. Jangan lupa. Tahan dulu, terutama buat para yang sudah punya pacar ini. Tahan dulu sama pacar ini. Tahan dulu, jangan ketemu. Nanti aja LDR dulu, walaupun sama kota gitu ya. Biar ngeosain LDR. Betul banget. Nah, ini next. Direktur utama rumah sakit Saiful Anwar Malang, Mengatakan sisanya ada yang berprofesi sebagai apotekar, Tenaga Laboratorium hingga Sanitarian. Jadi nggak hanya perawat aja ternyata yang berkena. Sedangkan dari jumlah 47 dokter yang terpapar COVID-19 di catim, Yang kini dalam masa perawatan ada sebanyak 23 orang. Dan dokter yang meninggal dunia ada sebanyak 3 orang. Itu jumlah yang tidak sedikit. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk pasiennya. Sedangkan masyarakat sendiri kalau tidak membantu mereka dengan stay at home, Ya gimana lagi? Atau mungkin yang bosen keluar nih. Eh, bos yang di rumah aja, pengen keluar. Coba bantu aja deh. Bantu perawatnya biar dia ngerasain gimana itu. Mending kalau keluar-keluar jadi relawan nggak apa-apa lah ya. Kalau keluar-keluar cuma menyebarkan COVID-19 itu malah aduh jangan deh. Kan ini juga menyakiti hati para tenaga medis juga kalau melihat kalian itu tidak menjaga kesehatannya sendiri. Padahal kan yang kita mau itu cuma menjaga kesehatan lah ya intinya. Jangan sampai COVID-19 ini tersebar semakin luas gitu loh. Manapun juga kita harus menghambat rantai penyebaran COVID-19 ini. Betul sekali ya kan. Terus ini juga yang di Sutomo itu ada yang tertular dari merawat pasien COVID-19 juga nih. Ia mengaku bahwa selama 30 tahun menjadi dokter baru kali ini yang merawat pasien dengan penyakit yang sangat menular. Dan ini memutukan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jangan disepelein loh ya. Walaupun dia itu tidak terlihat dan penyebarannya itu juga tidak terlihat. Tapi ini tuh sangat berbahaya ketika COVID-19 ini sudah bersarang di tubuh kalian. Apalagi kalau kalian yang imunitas tubuhnya itu sangat rendah. Nah oke lah kalau misalnya kalian masih muda, ya masih punya imunitas yang tinggi dan kuat menghadapi virus yang ada di tubuh ini. Tapi coba pikirkan sama orang yang di rumah misalnya. Ada orang tua ataupun masih kecil yang imunitasnya masih rendah. Sekali ini yang sangat rentan emang orang-orang tua yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Apalagi yang sudah punya penyakit komplikasi gitu. Oke deh viral lesnya di rumah. Udah ya nurut aja sama pemerintah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama teman dan keluarga. Oke viral lesnya di rumah. Buat yang mau kirim-kirim komentar terkait berita-berita tadi atau ada yang mau ngirim berita-berita update lain ya. Boleh langsung di link di bawah ini. Komen dan lain sebagainya. Nah jangan kemana-mana setelah ini kita akan balik lagi ya dia dengan berita-berita update lainnya. Jangan kemana-mana tetap di viral. Mombor seru viral lesnya.